Intro Halo, berjumpa lagi dengan Kapten Anime Yo yo yo, sebelum memulai pembahasan kali ini Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Haki adalah sebuah kekuatan misterius yang ditemukan di setiap makhluk hidup di dunia One Piece Hal ini tidak jauh berbeda dari indera normal Namun, kebanyakan orang tidak menyadari atau gagal untuk membangkitkannya Secara umum, ada dua jenis haki bagi semua orang Diberikan dengan pelatihan yang tepat Namun, ada jenis haki yang ketiga dan hanya kelompok tertentu yang terpilih Yang bisa memiliki haki ini Dari tiga kategori tersebut Kenbon Soku Haki yang berpusat di kekuatan Merasakan sekitar adalah salah satunya Kali ini, kita akan membahas beberapa fakta kekuatan mengenai Kenbon Soku Haki Yuk simak videonya Meskipun Buso Soku Haki paling sering digunakan dan paling umum Tapi dari jumlah pengguna itu, lebih banyak Kenbon Soku Haki saat ini Alasannya karena ada beberapa karakter yang diketahui hanya bisa Kenbon Soku Contohnya adalah Usop, Otohime, Pasukan Birkans, dan bahkan Enel itu sendiri Kita sudah melihat beberapa haki bahkan sebelum timeskip Di mana kita belum diperkenalkan sistem haki itu apa Secara resmi, haki pertama yang diperlihatkan adalah Kenbon Soku Haki Di Skype yang dikenalkan dengan nama Mantra Saat Relic mulai melatih Luffy di Rusukaina Relic bahkan menegaskan dulu kalau Mantra memang Kenbon Soku Haki Kenbon Soku adalah haki yang di dalamnya juga ada beberapa kekuatan dasar Biasanya, pengguna Kenbon Soku Haki tertentu bisa menguasai satu atau dua kekuatan dasarnya Namun, pengguna kuat bisa menguasai semuanya Kekuatan dasar dari Kenbon Soku Haki adalah merasakan kehadiran seseorang Seperti contoh selalu digunakan Fujitora Kemudian, merasakan emosi seseorang Seperti Kobe di Marineford Merasakan level kekuatan seseorang Dan memprediksi gerakan atau serangan lawannya Kekuatan dasar dari Kenbon Soku adalah merasakan sesuatu di masa sekarang Atau sekedar memprediksi serangannya saja Nah, versi lebih tinggi dari Kenbon Soku Haki Mampu membuatnya merasakan dan melihat sedikit ke masa depan Pengguna yang paling kuat dari versi terbaik Kenbon Soku ini adalah Katakuri Dan kemungkinan Luffy juga Bila pengguna Kenbon Soku Haki level tinggi ini seperti Katakuri Yang bisa memanipulasi tubuh mereka Mereka bisa membuat tubuh mereka berlubang duluan Untuk menghindari serangan Haki musuh Kenbon Soku adalah Haki yang tidak menggunakan kekuatan fisik Sebaliknya, Haki ini justru menggunakan kekuatan perasaan Untuk merasakan kondisi sekitar Menurut penjelasan Katakuri Jika penggunanya dalam kondisi tenang Terlihat saat meditasi Maka kekuatan Kenbon Sokunya juga akan meningkat Bahkan, saat Katakuri sedang murka Sedang emosi Luffy jadi bisa mendaratkan beberapa pukulan dengan lebih mudah Nah, seperti itulah beberapa fakta tentang Kenbon Soku Haki Bagaimana menurut kalian? Jika kalian mempunyai pendapat lain Silahkan tinggalkan komentar di bawah ini Oke, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya